Resep Kue Bogis Ketan Hitam Panasan kuali, lalu kita masukkan air, gula, masukkan garam, kelapa, pandan, aduk aja terus Ini udah sampai kering seperti ini, kita masukkan kompornya ya Sekarang kita akan membuat adonan ketannya Masukkan tepung ketan putih, tepung ketan hitam, garam, masukkan santan bertahap Sudah kali, sudah merata semuanya Ini kelapanya sudah selesai dipulung-pulung Terlebih dahulu semua mengkok-mengkoknya Kita bentuk adonannya, pipihkan seperti ini Yang tengahnya agak ke dalam karena kita mau masukkan kelapanya Kita akan kukus Lalu kita tutup, ditunggu 25 menit Ini hasilnya Kita akan bungkus Kita bulung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!